Gibran yang dari awal ucapannya selalu berubah-ubah. Ditanya Cawapres, bilangnya setia dengan partai. Ditanya dukungan kepada Prabowo, katanya tegak lurus dengan partai. Ditanya pindah ke Golkar, bilangnya tidak kemana-mana. Itu masih oke sebenarnya. Yang susah diterima banyak orang adalah kenapa Gibran saat ditanya soal Cawapres, dia tidak tegas mengatakan tidak. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini SeaWorld. Masih ingat nggak ketika kita semua tertawa sekaligus miris saat AHY yang baru keluar dari karir militer langsung terjun ke politik menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada 2016 lalu? Kalian masih ingat nggak? Banyak orang sinis. Apaan sih orang yang tidak punya pengalaman tapi langsung ditunjuk jadi calon gubernur? Yah, namanya juga anak SBY. Anak mantan presiden. Bapaknya punya partai. Suka-suka mereka lah. Rakyat akhirnya tidak setuju dengan cara memulangkan AHY di putaran pertama Pilgub DKI 2017. Bukan cuma itu. AHY kemudian lantas ditunjuk sebagai ketua umum Partai Demokrat. Lalu AHY balas menunjuk SBY sebagai ketua Majelis Tinggi Demokrat. Kedua posisi ini saling melindungi dari ulah kader-kader yang mana tahu di masa depan mau melengsarkan mereka. Semua orang teriak inilah dinasti politik. Bapak tunjuk anak, anak tunjuk bapak. Sindiran kepada AHY makin menjadi-jadi ketika dia dikabarkan mau menjadi cawapres saat masih berkoalisi dengan Nasdem. Pertanyaan orang tetap sama. Apa sih yang bisa diharapkan dari AHY? Apa sih prestasi AHY? Tidak ada pengalaman politik. Kecuali status istimewa sebagai anak mantan presiden yang mendapatkan kursi ketua umum tanpa terlalu banyak berkeringat. Tidak perlu berdarah-darah untuk duduk di kursi tertinggi partai politik. Mungkin kalian juga merupakan bagian dari kelompok yang menertawakan AHY saat itu. Tidak punya prestasi dan pengalaman tapi ambisius kepingin jadi cawapres hanya dengan modal nama besar SBY. Tapi siapa sangka ada yang jauh lebih miris dari apa yang dialami oleh AHY? Siapa lagi kalau bukan Gibran? Seorang anak muda istimewa yang lompatannya jauh lebih tinggi dari lompatan yang pernah dilakukan Jokowi. Sebelum itu saya mau tekankan bahwasannya saya bukan pendukung PDIP. Kita bukan mendukung Ganjar karena dari PDIP. Kita mendukung Ganjar karena sosoknya. Di luar sana banyak sekali narasi-narasi yang menyudutkan pihak-pihak yang mengkritik Gibran. Orang-orang yang mengkritik Gibran malah dianggap tidak beradab. Mereka ini kadang dituduh sebagai buzzer PDIP, buzzer sakit hati gagal move on, barisan stres yang kelojotan karena takut Ganjar kalah, kelompok stres yang tidak terima kekalahan. Banyak sekali. Padahal yang dikritik adalah cara Gibran melakukan manuver politik. Banyak yang sudah resah dengan isu ini. Mahkamah konstitusi dicaci habis-habisan dan ini malah dimanfaatkan Gibran untuk, kalau kita bilang, aji mumpung. Ada kutipan dari Pitagoras. Pukulan dari sahabatmu jauh lebih baik daripada ciuman dari musuhmu. Kita hanya mengingatkan konsekuensi dari akrobat politik ugal-ugalan seperti ini. Tidak masalah kalau mau jadi cawapres, kalau misalnya dari awal usia memang memungkinkan. Toh, Jokowi dulu juga menjadi gubernur DKI. Dua tahun kemudian lompat pagar menjadi calon presiden. Tapi yang dilakukan Gibran ini beda. Putusan MK kontroversial. Semua orang yakin itu adalah cara untuk meloloskan Gibran. Eh, Gibran malah ikut menikmati dan mengambil peluang dibalik kontroversi itu. Kalau Gibran saat ini 40 tahun, tidak ada yang melarang. Tapi Gibran dari awal bersikap abu-abu. Tidak tegas. Mengelur waktu. Ditanya apa, malah tanya yang lain. Endingnya, mau ikut pilpres. Kalau AHY dulu dicaci karena cuma numpang nama besar bapaknya, menurut saya Gibran lebih parah. Setidaknya AHY tidak menunggangi konstitusi supaya bisa jadi cawapres atau jabatan penting di negara. Setidaknya di era SBY tidak ada manuver dari MK untuk memberikan karpet merah kepada anaknya agar menjadi presiden atau wakil presiden. Sangat disayangkan Gibran tidak sabar dengan proses dan waktu. Mungkin dia merasa menunggu 5 tahun lagi terlalu lama. Dia takut kehilangan momentum. Lebih baik ambil resiko sekarang mumpung peluangnya terbuka lebar. 5 tahun lagi Jokowi entah berada di mana. Nah, Gibran mungkin takut orang-orang lupa siapa nama bapaknya. Ada rasa takut terlupakan. Sehingga karir politiknya agak terancam. Mungkin dia berpikiran seperti itu. Tapi justru yang dilakukan Gibran saat ini adalah melempar ranjau di sekeliling dia. Saat ini sudah banyak yang muak dengan Gibran. Bahkan tidak sedikit yang muak dengan keluarga Jokowi. Banyak yang merasa langkah Gibran mendapat restu dari Jokowi. Satu keluarga kena imbasnya. Kalau Gibran kalah di pilpres, bisa dipastikan Gibran tamat. Ini resiko yang luar biasa besar demi satu ambisi. Gibran memang sudah telanjur basah. Maka sekalian nyemplung ke dalam. Tidak bisa mundur lagi. Bahkan kalau dia batal jadi cawapres, orang-orang sudah tidak percaya. Golkar resmi mengusung Gibran dan Gibran terima. Dia tidak menolak. Padahal selama ini jawabannya simpang siur tidak konsisten. Dari sini, Gibran sudah masuk ke wilayah yang beresiko. Dan satu lagi, coba kita bandingkan dengan Puan Maharani. Dulu ada banyak baliho kepak sayap kebinekaan. Sebenarnya, Puan sudah ditargetkan ikut pilpres sejak 2014. Tapi takdir berkata lain, elektabilitasnya jeblok. Kalau dipaksakan jadi capres, pasti kalah. Sebelumnya, sempat ada suara yang terbelah antara kubu Puan dan kubu Ganjar. Tapi akhirnya Ganjar yang dicalongkan sebagai capres. Padahal, PDIP punya tiket emas untuk mengusung kader sendiri. Megawati punya hak penuh untuk mencalongkan Puan dan mencampakkan Ganjar. Kalau Puan mau atau Megawati ngotot, tinggal ke Tok Palu. Kader yang tidak setuju dipersilakan keluar atau dipecat. Itu bisa terjadi tanpa harus mengotak-atik aturan di Mahkamah Konstitusi. Cukup restu dari Megawati. Tapi akhirnya, Ganjar lah yang menjadi capres. Megawati tidak memaksakan anaknya menjadi capres. Kalau tidak salah, dulu ada cerita Megawati mau ikutnya pres di 2014. Tapi akhirnya, dia mengalah dan memberikan tiket itu kepada Jokowi. Ada yang bilang, ya iyalah, Puan elektabilitasnya hancur. Coba kalau elektabilitas tinggi, pasti langsung diusung oleh PDIP. Justru sebaliknya, Legawo karena elektabilitas rendah. Tidak ngotot dan tidak maksa. Padahal bisa saja dicalongkan dengan mudah. Tinggal merengek ke orang tua, jadi tuh capres atau cawapres. Paham kan maksud saya? Beda dengan Gibran yang dari awal ucapannya selalu berubah-ubah. Ditanya cawapres, bilangnya setia dengan partai. Ditanya dukungan kepada Prabowo, katanya tegak lurus dengan partai. Ditanya pindah ke Golkar, bilangnya tidak kemana-mana. Itu masih oke sebenarnya. Yang susah diterima banyak orang adalah kenapa Gibran saat ditanya soal cawapres, dia tidak tegas mengatakan tidak. Udah itu, dia manfaatkan putusan MK tanpa peduli apa kata orang. Dan perlu kalian ketahui, info ini sudah beredar sejak lama, jauh sebelum makamah konstitusi memberikan keputusan. Tapi bagaimanapun juga, kalau Gibran tetap mau menjadi cawapres, maka selamat datang. Welcome. Biarkan rakyat yang menilai. Saya rasa cukup sampai disini dulu opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton.